Banyak banget naiknya coy 600 ribu naiknya Naik harganya, gila Luar biasa, 600 ribu bisa naik harga ya Yo 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 Selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis, alias free, alias gak bayar Gak bayar Asik Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Indorek TV Oke tema hari ini adalah Serenggan UFC lagi ya Karena aku masih penasaran banget Dengan serenggan UFC masih banyak Informasi-informasi dan berita-berita Atau hal-hal menarik Dari terenggan UFC ini ya Yang menarik banget untuk kita lihat Dan untuk kita bahas Oke Jadi di video kali ini kita akan melihat Nilai pasaran para pemain terenggan UFC 2020 Wow Seperti yang kita tahu terenggan UFC ini Pemain-pemainnya baru-baru Dan banyak yang belum kita tahu harga-harganya Nilai pasaran para pemainnya ini Keren-keren semua ya pemainnya ya Dan kita akan lihat ini Harga-harga para pemainnya Sepantastis apa dan semahal apa ya Mungkin ada yang masuk di dalam Deretan top 10 Pemain termahal di Malaysia Mungkin ya Yuk kita lihat ya Oke MHY Media Silahkan subscribe Untuk kalian yang belum subscribe di channel MHY Media ya Nah kita baca dulu perhatiannya Perhatian harga pasaran pemain yang dipaparkan Diambil dari laman Sasawang Transfermark Pemain yang tidak mempunyai data nilai pasaran Tidak dimasukkan dalam video ini Oke Siap Transfermark ini memang Tempat lihat pasaran Nilai pasaran pemain terenggan UFC 2020 Oke Nomor 25 ini Ada Ilham Amirullah Umur 26 tahun Posisinya goalkeeper atau penjaga goal ya Ini dia Ya ini dia harganya Harga semasa Current value Ini adalah harganya sekarang Ada di sekitar 448.237 Atau sekitar 100.000 euro Dan Harga terdahulu Atau harga sebelumnya Ada di 112.059 Atau sekitar 25.000 euro Wow Naiknya fantastis banget ya Dari harga sebelumnya Naik 300.000 cuy Naik 300.000 ringgit Wow Luar biasa Ini 27 Wan Ahmad Amir Zafran Umurnya 26 tahun Posisi Pertahanan atau Back ya Ini dia harganya Harga semasa Atau harga sekarang Adalah 300.000 ringgit ya Harga terdahulu 200.000 ringgit Ini naiknya Juga lumayan fantastis 100.000 Mantap coy Nah ini mahal ya nih kayaknya Stuart work ini Mahal kayaknya ya Umur 31 tahun Posisi Back atau pertahanan Ya ini dia harganya Harganya sekarang Ada di 300.000 Wow Gak terlalu mahal ya Ternyata ya 300.000 ya Atau sekitar 75.000 euro Azalinullah alias Umurnya 24 tahun Posisinya juga Back atau pertahanan Ini dia harganya Harganya 200.000 222 119 Uang Kayak cantik Atau sekitar 50.000 euro Nasrullah hanif 30 tahun Nah ini mahal ini kayaknya Tuh kan mahal banget coy Harganya 888.474 Ringgit Malaysia Wow Luar biasa cuy Atau sekitar 200.000 euro Wah ini mahal ini Ini pemain andalan coy Makanya harganya mahal Babakar Nah ini juga mahal ini Aku yakin ini mahal ini Babakar Di alu ini Babakar ya Tuh Gila coy Harga sekarang adalah 1,1 juta Ringgit Malaysia coy Atau sekitar 250.000 euro Ya ampun Gila Mahal banget ya Harganya ya Babakar ini Paling mahal ya Ada Kamala Zizi 27 tahun Pertahanan juga Wih ini juga mahal coy Ternyata coy Kamala Zizi Harganya sekarang 800.000 Ringgit Malaysia Wow Harga terdahulu 222.000 Banyak banget naiknya coy 600.000 Naiknya Naik harganya Gila Luar biasa 600.000 Bisa naik harga ya Wah Bukan kaleng-kaleng Muhammad Fauzi 24 tahun Posisi juga Pertahanan 200.000 Coy 200.000 Oke Siap Ini gak terlalu mahal ya 200.000 Masih rata-rata Dengan pemain lainnya Ada Arif Fazila Ada Arif Fazila 24 tahun Posisi pertahanan juga Wah ini juga lumayan mahal coy Harganya 500.000 Harga terdahulunya 200.000 Ini juga naiknya banyak ya 300.000 Wow Luar biasa Kenaikan harga tuh Biasanya tergantung dari Prestasi dan Performa mereka Di atas lapangan ya Dan Tawaran-tawaran Klub-klub lainnya ya Mungkin itu yang mempengaruhi Value-nya ya Ada Sahrin Sapien 29 tahun Posisi tengah 300.000 Wow 300.000 Coy Mahal-mahal ya Pemain kedai nih ternyata Sukur Jusof Pemain tengah juga 31 tahun juga 100.000 Oke siap Pemain tengah 100.000 Pemain tengah banyak yang Tidak terlalu wah Harganya ya Nah ini kayaknya mahal juga nih Nasir Bas Rudin Posisi pemain tengah Umur 30 tahun Oh Gak terlalu mahal coy 200.000 coy Wow malah turun coy Harga terdahulunya 300.000 Sekarang 200.000 Malah turun ya Jadi 50.000 euro Kok bisa turun ya Mungkin performanya Kurang mungkin ya Sanjar Sakmedov Nah ini juga mahal coy Pemain tengah Astaga Wuh Gila harganya coy 3 juta Ngalahin baba coy Ngalahin baba Ternyata ya Ini yang paling mahal coy 3 juta coy Tapi turun ini Terdahulunya 3,5 Sekarang 3,1 juta Tapi tetap aja coy Ini 3 juta harganya coy Gila Wuh Gila Sobmedok ini Wuh Luar biasa Sarfindran Wuh ini juga mahal kayaknya nih Wuh Gak juga 200.000 Ternyata Hanya 200.000 Ramad Matasub 23 tahun Posisi penyerah 1 100.000 100.000 Atau 25 euro Nah Li Andretak ini Li Tak ini Mahal nih 1 juta Oke siap 1 juta coy Ternyata coy Sudah ada 3 pemain ya Yang di atas 1 juta harganya ya Wow Luar biasa ya Dulu harganya 500.000 coy Mainnya langsung fantasis Langsung 600.000 Naiknya Gila Li Tak ya Paris Ramli Wah ini mahal juga kayaknya ya Penyerang Ini dari Singapura Wui 800 coy Paris Ramli coy Wuh 400.000 Naiknya coy Gila Pak Isnasir Penyerang juga 800.000 Juga coy Oke Banyak posisi-posisi penyerang ya Yang harganya mahal-mahal ya Sepertinya Terenganu memang Meng-hire atau membeli pemain-pemain ini Untuk banyak mencetak goal Di musim ini ya Mungkin ya Dominic Da Silva Nah ini mahal ini Yakin aku mahal ini Tuh kan 1,5 juta kan Ada 4 sudah pemain yang di atas 1 juta Wuh Gila 1,5 juta Dominic Da Silva coy Ya sudah kita lihat semua Nilai para pemain Terenganu FC Di 2020 ini Wah Harganya Paling murah ya 200an ya 200an ribu 200 ribuan ringgit ya Dan paling mahal Ada yang sampai 3,5 juta Gila 3,5 juta coy Dan ada 4 orang pemain Yang di atas 1 juta Jadi harganya ya Dan rata-rata Harga pasaran pemain Di Terenganu FC ini 200 sampai 500 ribu ya Ringgit Malaysia Wah luar biasa Memang sepertinya Terenganu Tidak ingin menyianyiakan Musim 2020 ini Dengan membeli banyak Pemain-pemain mahal Dan pemain-pemain yang Bagus-bagus Supaya banyak mencetak gol Di 2020 ini Dan ingin sekali Kayaknya Mendapatkan trofi Di musim 2020 ini ya Kita doakan saja Untuk Terenganu FC Semoga berjaya di musim ini Dan itu aja untuk video kali ini Cukup sampai disini aja Jangan lupa Sebarkan video ini Ke teman-teman kalian Ke sosial media kalian Ke Instagram Facebook, Twitter Dan jangan lupa juga Klik notification bell Yang ada di bawah Agar selalu update Setiap ada video terbaru Dari Indodek TV ya Dan untuk video kali ini Cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah subscribe Dan support channel ini Dan akhir kata Peace, love and respect for Indonesia Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax